Intro Nik dia tuh sama yang ngomong di sosial kan jago banget Aku cuman pegang tentes tenaga nya tuh jago juga gak gitu Emang masalah awal dari setahun lalu? Karena gak ada masalah Ya tapi tiba-tiba ada manfaatin doang gitu Bener atau gimana sih awal tadi cerita? Ya gimana ya maksudnya tuh Ketika ada project bareng Ketika gak ada project ya masing-masing Kayaknya begitu sih, ya orang-orang gitu lah Nah kebetulan setahun itu Memang gak ada project apa-apa bisa nanti Aku buat kesilapan untuk penggunaan Siapaan mental kecil lah Siapaan mental kecil lah Latihan tiap hari Tiap hari latihan Jadi ya lumayan pengguna sih Buat penggunaan itu Dua ronde lah Kan misalnya Kalau ke awal tuh emang aku kayak suka warming up gitu Jadi aku tuh memang sama coach aku sendiri tuh Jadi kan Ketika ronde awal tuh emang aku suka kayak Mana sih otot dulu Nah ronde kedua tuh biasanya aku Tenaganya tuh lebih keluar Nanti ada Dino supportnya September itu Gimana dah? Dino supportnya Gak tau mau nonton aja Ragu Ya udah lah Jadi kalo kamu Dino siap Jadi Berkaya aja sama dia Walaupun sebetulnya Gak tiga Ada rasa kawan kenapa? Itu pasil Apakah dia takutin Aku bengok Tenang sayang Nanti aku udah siapin Dokter operasi kalau hidung besar Gak tiga Ya kan kalo Awalnya kasih tau sama Dino Kapan lah sih ya Apakah ini Ambisi Ambisius Kalau dia udah mau sesuatu Itu pasti jadi Tapi maksudnya tuh kalo Ini kan kayak olahraga Jadi emang ke badannya juga Selama Selama gak kerugian Siapa-siapa nanti ini Untuk Memajukan Tinju Indonesia juga Ya udah Kusupport Gak tau Gak tau Tonton atau gak Bisa dimana Gak tau Banyak yang juga nanyain Jangan Tinju Dino sampai akhirnya kamu mau Beraduk Beraduk Nikmi sendiri Apa sih awasan yang terutamanya itu apa Awalnya itu kan aku di invite buat Tinju Terus aku kayak Yaudah ayo Kayak gitu Gak dikasih tau dulu lawannya Lawannya itu masih ganti-ganti Kayak gitu Terus tiba-tiba keluarlah Lawan Nikmir Awalnya Awalnya itu kok kayak Syuk gitu Lawan Nikmir Serius Karena kan memang sih Tidak ada dendam tersembunyi Sebenernya Tapi kalo Kekesalan di sosmed itu Aku sebut kayak kecewa samanya Itu Kok sekarang sering banget itu Kayak suka marah-marah di sosmed Kayak gitu Kenapa kan udah dewasa Kenapa gak diselesaiin Secara pribadi Kayak gitu Kayak Masa Langcil Suka di operasi sosmed Aku mulai agak kesel Terus aku lihat Terus pas aku disuruh tanding Oh yaudah Kenapa enggak gitu Siapa tau ya Kenaganya dia gak segede Omongannya dia Kayak gitu Tentu Cuman pengen ngetes aja Walaupun kan Sebenernya secara tinggi tinggi Tinggian dia ya Ayah dari Tinggi tinggi aku lebih pendek Cuman ya Menurut aku itu sih challenge Bapak gimana tes? Hah? Bapak? Respon Bapak? Bapak gak boleh tinju Gimana ngomongin Bapak awalnya Soalnya aku tanya nih Kita berjari salar Jangan Makan orang ya Iya Gak boleh Siapa tau kan Ternyata aja Lebih ketete-tete Karena kan itu nanti Kita lihat diri Walaupun banyak orang Disubscribe Wah gimping kali Gimping Gimping dari mana itu Beneran kali Beneran Dan itu tuh kayak Yafi kita terima sendiri Kan terima masing-masing Sponsor masing-masing Nah itu Kalau kita tinjunya Apa namanya itu Kayak bohongan Kelihatan kali gitu Itu memang real Gitu Banyak dibilangin Karena kan aku banyak Dulu tuh Kayak banyak project lah Manikmir Kayak jadi host-host gitu kan Disangkanya itu kan Karena banyak foto bareng Selain itu deket banget Temenan gitu Wah ini gimmick sih Gimick temenan Kayaknya Dari mana gimmick temenannya Seus Ya gitu Karena setahun itu emang Aku gak mempunyai kanan Manikmir Terus respon dari Mama? Gimana? Kalau Bapak aja gak boleh hikmah Ya aku minta doanya Jadi emang Aku mau ngotak Dua Manikmir Yassuransi Gak ada Yassuransi Gak ada Kalau misalkan Operasiannya rusak Ya operasi sendiri Siap dengan segala resikonya Siap dengan segala resikonya Karena aku tuh Mimpin umurnya masih di 30 ke bawah Jadi kayak masih ada emosi sesaat Aku tuh Wah kenapa enggak nih Kenapa aku gak aplikasiin di tinju ini aja Jadi aku tuh kadang-kadang Kalau marah di rumah tuh Suka merusakin pintu Ngelempar HP Dan daripada kayak gitu Mendingan Coba aku pengen tenaga aku dipakai yang positif Yaudah tinju beneran anda lawan Ngelempar HP Ngelempar HP Ngelempar HP Aku selebriti Aku artis Gak pernah aku bilang seperti itu Aku tuh selalu dari dulu Aku DJ Karena aku gak pede Kalau jadi artis Kalau jadi artis itu kan Kita harus Apa namanya Actingnya sudah lama Skillpostnya bagus Aku merasa tidak kompeten disitu Dan aku selalu menulis Status aku tuh DJ dari dulu Walaupun gak tau Kan dia lupa aku udah sering masuk TV Jadi artis Aku gak merasa seperti itu Aku mulai merasa dari dulu DJ Gak pernah aku ngomong aku artis Kan banyak tuh kayak selebram baru 10 tahun Terus Statusnya public figure Gak mau lah Malu Hasilannya belum seberapa Public figure Oke tapi dari DJ Nasib Ya Tak That's Tak 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 Terima kasih telah menonton!